Mendaki gunung merupakan hal yang melelahkan. Berikut satu teknik rahasia yang saya temukan dan saya terapkan sehingga pendakian kita mengurangi capek kalian di pendakian gunung. Hai, saya Sakti Siti Ndaun, kembali lagi di channel ini. Kali ini akan saya membahas bagaimana mengurangi capek dalam pendakian gunung. Pendakian gunung merupakan sudah hal yang memberatkan dan melelahkan bagi fisik kita sendiri. Sehingga menghemat tenaga, menghemat energi merupakan salah satu hal yang wajib kita lakukan. Bagaimana kita menghemat energi, salah satu yang saya terapkan dan saya suka lakukan adalah melalui teknik pernafasan. Apa itu maksudnya melalui teknik pernafasan? Artinya kita mengatur teknik pernafas kita menyesuaikan dengan ritme perjalanan kita sehingga sinkron atau suatu frekuensi, sehingga pendakian kita itu terasa tidak melelahkan atau justru menyenangkan untuk dalam pendakian itu sendiri. Nah, tandanya seperti apa sih ketika kita sudah mulai sinkron antara teknik pernafas, eh bukan dengan teknik pernafas, ketika kita sudah mulai sinkron antara irama pernafas dengan irama pendakian. Yaitu kita bisa berbicara dengan teman pendakian kita tanpa kita merasa capek. Artinya kita tetap mendaki sambil kita ngobrol dengan teman pendakian kita tanpa kita merasa terengangah, tapi kita bisa ngobrol sambil dengan lancarnya, sambil jalan tapi ngobrol sambil lancar. Jadi itu adalah salah satu teknik bagaimana kita bisa mendaki agar tidak terlalu capek. Artinya kita menyesuaikan ritmu pernafasan antara tarik nafas, keluar nafas, dengan kaki kita melangkah di pendakian itu. Kita harus menyesuaikan. Ketika kita sudah merasa langkah atau nafas kita berat, kita harus menurunkan ritmu pendakian kita, sehingga kita bisa kembali mengontrol pernafasan kita menjadi teratur. Nah, ketika sudah teratur, kita baru bisa kembali meningkatkan tempo pendakian kita. Jadi kita harus atur. Ketika pernafasan kita mulai terasa berat, baru kita menurunkan tempo pendakian kita. Ketika tempo pendakian sudah turun, irama pernafas kita sudah bisa kita kontrol kembali, baru kita pelan-pelan naikkan tempo pendakian, naik-naik pelan, naik pelan lagi, tetap dalam keadaan yang bisa kita kontrol, sampai titik di mana, oke, ini cukup. Artinya kita tidak menaikkan lagi, tapi jadi kita tidak menurunkan kanan. Irama pendakian dengan irama pernafas itu sudah sinkron. Jadi ketika sudah sinkron, itu pendakian tidak merasa capek. Itu adalah teknik yang sering saya gunakan untuk agar pendakian itu lebih nyaman dan aman. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian akan mencobanya? Silahkan komentar di bawah dan kita diskusi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.